Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kediri menerima pendaftaran bakal calon legislatif atas nama Budi Sudarsono yang merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia Pesepak bola berjuluk Sipiton ini tercatat didaftarkan oleh partai P3 di daerah pemilihan 2 Hal ini disampaikan oleh Wisnu Wardana, Komisioner KPU Kabupaten Kediri menurutnya nama Budi Sudarsono yang merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia ini didaftarkan oleh partai persatuan pembangunan Dari parpal nomor urut 20 ini nantinya Budi akan bertarung untuk daerah pemilihan 2 yang meliputi kecamatan Pare, kecamatan Peleman, dan kecamatan Kunjang Hingga saat ini nama penyerang andalan tim nasional berjuluk Sipiton dan 634 bakal calon legislatif lainnya masih dalam tahapan verifikasi hingga 7 Agustus mendatang sebelum nantinya akan ditetapkan menjadi DCS Budi Sudarsono pun menurut Wisnu telah dianggap memenuhi persyaratan pada tahap perbaikan setelah sebelumnya pada tahap pendaftaran berkas Budi Sudarsono masih dianggap kurang Beberapa waktu lalu pada masa pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran ada terdapat nama Budi Sudarsono, tokoh sepak pula nasional kita yang didaftarkan oleh partai persatuan pembangunan yang bersangkutan didaftarkan di DAPI 2 dengan nomor urut 2 Dari hasil verifikasi, bagaimana Pak? Verifikasi pertama memang ada berkas yang belum dilengkapi Kemudian dia ada masa perbaikan, mereka menyerahkan perbaikan lagi sampai saat ini masih proses tahapan verifikasi masa perbaikan Nah, nanti sampai tanggal 7 hasilnya akan ditahulkan menjadi DCS Sementara itu, nama Budi sendiri tak asing di telinga masyarakat di Kediri karena selain sebagai mantan pemain tim nasional Indonesia nama pria kelahiran 19 September 1979 ini pernah memperkuat macan putih bersih Kediri dan tampil di ajang level Asia Dari Kediri, Yanwar Dedy, KSTV